Kha'uf TV, kemudi dakwah, kajian Islam Baik, rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT Sebelumnya, marilah kita bersyukur terlebih dahulu kepada Allah SWT Yang telah memberikan kita ni'mat, ni'mat iman, ni'mat Islam Kemudian juga ni'mat sehat dan luang waktu Sehingga kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran Entah khusus ilmu kaidah pengobatan klasik dan tibur nabawi Mudah-mudahan hadirnya kita di sini Mendapatkan rahmat dari Allah Dan juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat Salawat dan salam, marilah kita sanjukan kepada Rasulullah Muhammad SAW Kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'at-tabiin Dan mudah-mudahan kita termasuk dari umat Rasulullah SAW Yang ditunggu di Kelagah Saud Amin Ya Rabbal Baik kita lanjutkan ke bab yang kedua Islam dan pengobatan Kenapa saya mau menulis judul Islam dan pengobatan? Karena Erat sekali kaitannya antara syariat ini Jadi ketika kita melaksanakan syariat Islam ini Di situ ada hikmah kebaikan Bagi hamba-hambanya Jadi bukan hanya saja sebagai ritual Jadi sholat itu bukan sebagai ritual saja Kuasa bukan hanya sebagai ritual saja Dan yang lain sebagainya Tapi ada efek yang signifikan Efek yang positif Bagi tubuh Bagi kesehatan Salah satunya yaitu Misalkan berpuasa Berpuasa itu Memiliki efek yang baik bagi tubuh Efek yang membuat tubuh ini menjadi sehat Ada Seorang ilmuwan Kedokteran dari Jepang Yang bernama Yoshinori Dia meneliti tentang Bagaimana menghancurkan Sel kanker Atau Hormon-hormon Yang tidak terpakai lagi Di dalam tubuh Sel-sel rusak Bagaimana nih Ternyata Sel-sel rusak itu Akan Hancur Atau dimakan oleh sel-sel yang baik Ketika Tubuh kita dalam keadaan lapar Namanya disebut Autopagi Autop itu kan Istilahnya Berfungsi secara Otomatis Begitu ya Pagi itu Penghancur Jadi Ada sel-sel yang merusak Atau menghancurkan Sel-sel yang telah rusak Memakan sel-sel yang telah rusak Dengan syarat apa Kita berpuasa Mengkosongkan Tubuh Mengkosongkan Perut ini dari Dari makanan Jadi Tubuh ini supaya tidak Kenyang Maka Secara Otomatis Sel-sel yang rusak itu Akan dihancurkan oleh sel-sel yang Yang baik Artinya mereka makan Sel-sel yang baik itu Makan Sel-sel yang rusak tersebut Begitu ya Tapi ketika Makanan itu masuk Makanan itu berlebih Maka sel-sel itu Tidak makan Sel-sel yang rusak Makan sel-sel kita Makan makanan yang kita makan Begitu ya Jadi Islam dan pengobatan itu Memang Erat kaitannya Begitu ya Banyak Hadis-hadis juga Ada hikmah dalam Kesehatan Seperti Iza waqo azubab Kalau Apa Terjatuh Lalat Fiina Dalam Wadah minum Falyag Tamisu Maka celupkanlah Sebab apa Sayap yang satu Dengan sayap yang lain Itu Ya Saling Apa Yang satu Sebagai Racun Yang satu lagi Sebagai Penawarnya Begitu ya Itulah rasa Sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala Terhadap Hamba-hamba Tapi sebenarnya Seorang muslim ini Tidak perlu Meneliti Artinya Penelitian itu Sebagai untuk Pengetahuan Sah-sah saja Tapi sebenarnya Seorang muslim itu Dituntut Ya Melaksanakan Perintah Allah Tanpa harus Meneliti dulu Begitu Sebab apa Kita yakin Tanpa Diteliti pun Ya Ibadah yang Kita lakukan itu Pasti ada Ada hikmahnya Tidak mungkin Tidak ada Hikmahnya Baik dari Segi Kesehatan Baik dari Segi Perbaikan Perbaikan Pola hidup Perbaikan Ekonomi Perbaikan Sosial Dan yang lain Sebagainya Ketika kita Melaksanakan Ibadah Kepada Allah Ikhlas Kepada Allah Hanya memohon Ridha Kepada Allah Itu pasti ada Efek Hikmah Dibalik Ibadah tersebut Begitu ya Saya mau puasa Supaya saya sehat Itu gak perlu Dilakukan Seperti itu Berpuasa aja Kepada Allah Pasti Urusan dunia Mengikuti Begitu Bahkan Orang Eropa pun Mengakui Mengatakan bahwa The powerful Natural The powerful Natural Of healing Is fasting Jadi Kalau tidak salah Begitu The powerful Natural Healing Is fasting Pengobatan Yang sangat Powerful Ya Dalam solusi Penyakit Adalah Berpuasa Ya Begitu Jadi Puasa Yang kita Lakukan ini Dan puasa Kita ini Tidak Tidak Menyiksa Adanya Dari Pajar terbit Sampai Terbenamnya Matahari Dan itu adalah Jam yang sangat Bagus Untuk Auto pagi Begitu ya Selama 16 jam Begitu Itu juga Di dalam Ayat Ayat-Ayat Yang lain Misalkan Saya Kutip Surat Al-Mujad Allah Allah Subhanahu Tala Berfirman Ya Ayuhalazina Amanu Iza Kila Lakum Tafasahu Fil Majalisi Fafsahu Yaptahillahu Lakum Wahai Orang-orang yang Beriman Apabila Dikatakan Kepadamu Berlapang Lapang Berlapang Berikanlah Kelapangan Di dalam Majlis Maka Lapangkan Lah Nisaya Allah Akan Memberikan Kelapangan Untukmu Kalau kita Memahami Secara Kesehatan Ketika kita Melakukan Berlapang-lapang Dada Kepada Orang Yang Sedang duduk Di majlis Begitu Maka Ada rasa Senang Di dalam Hati kita Kalau Ada rasa Senang Di dalam Hati kita Aliran Aliran Darah Itu Lancar Ya Cirkulasi Darah Dari Jantung Ke Lambung Sampai Ke Otak Kemudian Balik Lagi Itu Akan Mendapatkan Aliran Yang Lancar Dikarenakan Apa Rasa Senang Di dalam Tubuh Kita Rasa Lapang Di dalam Tubuh Kita Berbeda Ketika Orang Merasa Sempit Dadanya Ketika Dada Ini Merasa Sempit Maka Pembulu Pembulu Darah Itu Menyempit Pembulu Pembulu Darah Itu Menyempit Dan Akhirnya Apa Aliran Darah Tidak Lancar Kalau Pembulu Darah Itu Menyempit Akan Terjadi Sumbatan Sumbatan Dan Menimbulkan Penumpukan Penumpukan Atau Timbunan Darah Yang Tidak Sehat Begitu Jadi Itu Islam Itu Islam Dan Pengobatan Sangat Erat Kaitannya Kita Tidak Bisa Memisahkan Begitu Maka Ilmu Tentang Tibun Nabawi Ilmu Tentang Kaidah Pengobatan Ini Termasuk Pada Ilmu Syariah Bagaimana Kita Mempelajari Secara Mendalam Atau Dalam Surat Ar-Rum Wa Min Ayatihi An Khala Kholakum Min Amfisikum Azwajan Litaskunu Ilaiha Wa Ja'ala Baynakum Mawadzatan Warahmah Inna Fidhalika La Ayat Likawmi Di antara Tanda-tanda Kebesaran Allah Maksudnya An Khala Kholakum Min Amfisikum Dia Menciptakan Dari Diri Kalian Dari Jenis Kalian Azwajan Ber Pasang-pasangan Maksudnya Antara Laki-laki Dan Perempuan Untuk Apa Litas Kunu Ilaiha Agar Kamu Menjadi Tentram Tentram Wa Ja'ala Baynakum Mawadzat Warahmah Dan Menjadikan Di antara Kamu Rasa Kasih Dan Sayang Mawadzat Warahmah Ini Untuk Menenangkan Diri Kita Supaya Tidak Gelisah Ini Kalau kita Telusuri Sesuai Dalam Ilmu Pengobatan Terdapat Disitu Pengobatan Bukankah Kita Tidak Menginginkan Hidup ini Tenang Tentram Tentram Damai Kan Begitu Ini Allah Jadikan Seperti Itu Kalau hidup Kita Tenang Tentram Di bawahnya Enjoy Permasalahan Yang Besar Terasa Sedikit Permasalahan Yang Sedikit Itu Bisa Jadi Tidak Ada Begitu Maksimal Kerjanya Yang Ada Berdebar 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 Bukan Normal Beda Berdebar Dengan Berdetak Kalau Normal Itu Berdetak Kalau Debar Debar Itu Kecepatannya Melebih Kecepatan Normalnya Begitu Jadi itu Islam Dengan Pengobatan Tidak Bisa Ada Sepuluh Pasal Atau Secara Pitro Ya Secara Secara Pitro Ada Pengapus Tidak Tidak Penjagaan Pola Hidup Itu Ada Ada Hip Jus Siha Al-Him Ya Istivrok Ya Kita berbicara Tentang Hip Jus Siha Dulu Salah Satunya Adalah Tentang Tabiat Kesehatan Secara Pitro Apa Aja Yang pertama Jika kita Lapar Kita Makan Ya Ketika kita Lapar Kita Makan Maka Ini Pitro Manusia Ya Ketika kita Lapar Kita harus Makan Lapar Itu Penyakit Ya Jadi Salah Salah Lapar Kemudian Kita Menunda Menyesuaikan Dengan Fitro Kuali Memang Kuasa Yang Namanya Kuasa Itulah Lapa Dan Cara Makan Ketika Lapar Itu Ada Tata Caranya Salah Satunya Ketika kita Merasa Lapar Jangan Langsung Makan Jedak Dulu Kita Kan Lagi Duduk Begini Lapar Jedak Dulu Sampai 15 Menit Baru Makan Karena Ketika Lapar Yang Tadi Auto Pagi Itu Bekerja Sel Sel Yang Yang Baik Itu Sedang Makan Sel Sel Yang Jahat Kita Jedak Dulu Misalkan Kita Tiba-tiba Merasa Lapar Tunggu 15 Menit Kita Mengkontrol Rasa Lapar Tersebut Tadi Karena Auto Pagi Kita Sel Sel Yang Sehat Itu Sedang Makan Sel Sel Yang Kemudian Jika Haus Kita Minum Jika Haus Kita Minum Halaman 15 Yang Ketika Buang Buang Angin Kalau Kita Mau Buang Angin Buang Angin Itu Menjaga Kesehatan Atau Mau Buang Air Besar Laksanakan Maka Kan Buang Air Besar Bahasa Arab Itu Odul Hajat Odul Hajat Itu Melaksanakan Hajat Dicebutnya Hajat Kebutuhan Cari Dikomus Buang Air Besar Bahasa Arab Itu Kodul Hajat Kodul Itu Kan Melaksanakan Hajat Itu Kan Keinginan Keinginan Besar Jadi Itu Kalau Jangan Ditahan Berbahaya Kalau Ditahan Itu Akan Mengakibatkan Pelengketan Pada Usus Kalau Usus Sudah Lengket Itu Harus Dioperasi Kemudian Buang Air Kecil Buang Air Kecil Jangan Ditahan Tahan Kalau Orang Yang Sering Menahan Buang Air Kecil Nanti Sering Sakit Punggung Torax Tulang Punggung Itu Yang Menjulur Dari Itu Akan Mengakibatkan Sering Sakit Punggung Orang Yang Suka Menahan Air Kecil Kemudian Muntah Ketika Muntah Jangan Ditahan Buang Itu Kotoran Yang Mau Keluar Kenapa Orang Bisa Muntah Karena Itu Ada Energi Berbalik Dari Lambung Dan Lambung Dalam Keadaan Bermasalah Biasanya Lambung Itu Turun Kebawah Jadi Mengeluarkan Kotoran Yang Ada Pada Perutnya Itu Dia Turunkan Kebawah Berupa Kotoran Manusia Dan Juga Kotoran Di Dalam Kotoran Kesebut Ada Lendir Lendir Itu Berarti Lambung Itu Menurunkan Kotoran Yang Ada Pada Tubuh Kalau Dia Muntah Berarti Ada Masalah Dalam Perut Tapi Kalau Ketika Ingin Muntah Muntahkan Jangan Ditahan Kemudian Tidur Kalau Sudah Ngantuk Tidurkan Kopi Dua Gelas Tiga Gelas Bukan Solusi Ngantuk Itu Tidurkan Kemudian Ketika Bersin Yang Delapan Bersin Lakukan Jangan Ditahan Tahan Bersin Sembilan Mengeluarkan Sperma Apabila Terharsat Ini yang disebut Dengan Litas Punu Ilaiha Waja'ala Bainakum Mawada Warahmah Ya Begitu Ini adalah Fitroh Tabiat Yang Allah Ciptakan Pada Manusia Maka Kita Bersyukur Sebagai Umat Islam Tidak Ada Larangan Bagi Hambah Allah Untuk Menikah Berbeda Dengan Agama Yang Lain Kalau Pengen Jadi Ustadz Tinggalkan Sifat Keduniaannya Kan Repot Repot Gitu Ini Mau jadi Ustadz Mau jadi Kiai Mau jadi Siapapun Mau jadi Mustami Ya Diwajibkan Menikah Gitu Ini Karena Litas Gunung Ilaiha Terdapat Ketenangan Di dalamnya Kalau Sudah Mendapat Yang Ketenangan Semangat Energi Di dalam Tubuh Kita Tumbuh Lagi Kan Begitu Ya Itulah Ni'matnya Jadi Umat Islam Dan Itu Ya Tidak Dipungkiri Oleh Ilmuwan Manapun Bahwa Hal itu Adalah Fitroh Manusia Tabiat Manusia Begitu Ya Jangan Pernah Kita Dalam Hal Ini Jaim Oh Saya Tidak Tidak Bisa Begitu Ya Sepuluh Mengeluarkan Darah Apabila Apabila Bergejolak Bagaimana Caranya Dengan Ber Berbekam Ini Termasuk Fitroh Makanya Kenapa Rasulullah Salam Memilih Pengobatan Mekam Gitu Ya Dan Beliau Pun Melakukannya Karena Memang Ini Fitroh Mengeluarkan Darah Yang Bergejolak Namanya Tabayudang Ada Anjuran Bahwa Berbekam Itu Tanggal Berapa Ganjil Ya Berapa 21 Pokoknya Ganjil Ya Dari 17 19 21 Itu Pernah Seorang Astronomi Meneliti Hal Itu Mengatakan Bahwa Kenapa Dianjurkan Tanggal Tanggal Demikian Karena Pada Saat Itu Air Seluruh Di Buka Bumi Itu Naik Permukaan Air Yang Di Seluruh Buka Bumi Ini Naik Bukan Surut Naik Begitu Ya Begitu Juga Air Yang Ada Di Dalam Termasuk Darah Kita Jadi Darah Menjadi Sabayud Yang Harus Dikeluarkan Begitu Ya Terlepas Itu Bahwa 21 Anjuran Bekam Dari 17 19 21 Itu Ada Yang Itu Bukan Dari Hadis Nabi Itu Hadis Wallah Alam Cuman Yang Sudah Terkenal Di Para Pembekam Dianjurkan Dari Tanggal Tanggal Tersebut Di Setiap Bulan Nah Diteliti Sama Orang Astronomi Tentang Keperbumian Kenapa Hal Demikian Karena Air Pada Saat Itu Air Laut Naik Air Air Di Dalam Tanah Naik Ya Begitu Termasuk Darah Yang Ada Pada Kita Harus Dikeluarkan Begitu Ya Itu Hikmahnya Jadi Kita Tidak Bisa Memungkiri Bahwa Antara Islam Dengan Pengobatan Itu Tidak Bisa Lepas Ada Korelasinya Ada Hubungannya Yang Arat Begitu Maka Kalau kita Ingin Hidup Sehat Laksanakanlah Syariat Islam Laksanakanlah Syariat Tidak ada Di dalam agama Yang lain Dianjurkan Menjaga Kesehatan Agama Yang lain Itu Paling Banter Tentang Ketuhanan Dan Ketuhanan Yang pun Itu Ngaco Tidak Sudah Universal Hanya Ketuhanan Saja Begitu Tidak Bagaimana Fikih Mu'amalah Bagaimana Fikih Rumah Tangga Bagaimana Fikih Dan yang lain Sebagainya Hanya Di Islam Maka Islam itu Rahmatan Al-Alamin Dan Biasanya Yang Secara Logika Kalau Orang Menulis Buku Edisi Terakhir Pasti Edisi Terakhir Edisi Yang paling Lengkap Melengkapi Yang kekurangan Kekurangan Edisi Yang Yang Lalu Nah Begitu juga Al-Quran Al-Quran Itu sudah Lengkap Sekali Ya Menambah Nambahkan Apa Yang ada Di Injil Yang di Taurat Ya Kekurangan Kekurangan Yang ada Di Injil Di Taurat Di Jabur Oleh Al-Quran Disempurnakan Begitu ya Beruntung Sekali Kita Dilahirkan Ya Atau Dalam Kodar Allah Kita Mendapati Orang tua Kita Muslim Maka Kita Diajarkan Oleh Nabi Sulaiman Rabbi Awzidni An Ashkuro Mi'ma Takallati An'amta Alaya Wa'ala Wali Daya Begitu Kita Bersyukur Diajarkan Untuk bersyukur Kepada Allah Kemudian Bersyukur Kita Dilahirkan Dari Orang tua Yang Muslim Coba Kalau Seandainya Kita Berada Di Jaman Rasulullah Mau Ikut Abu Jahal Atau Rasul Kita Lahir Di Jaman Rasulullah Kira-kira Mau Ikut Mana Gitu Kan Kita Sudah Punya Modal Besar Dilahirkan Oleh Keluarga Yang Muslim Kemudian Tauhid Dalam Pengobatan Kita Sudah Bahas Tauhid Ini Penting Sekali Tauhid Jadi Segala Sesuatu Yang Allah Timpakan Kepada Kita Itu Ada Pada Diri Allah Atas Kuasa Allah Apapun Yang Allah Buang Resah Kesusahan Kita Ini Ya Itu Juga Ada Pada Kehendak Allah Gitu Dan Jika Allah Menimpakan Sesuatu Kemadaratan Ya Kepadamu Maka Tidak Ada Yang Bisa Mulai Menghilangkan Fala Kasyifalah Ya Kasab Nah Pernah Dengar Al-Kasab Ilmu Kasab Itu Kasab Itu Menghilangkan Memudarkan Melep Hijab Dihilangkan Illa Huk Pecuali Allah Wa Iyam Saska Bi Khairin Fala Fahu Ala Kuli Syai'in Kodir Begitu Juga Kalau Kita Ya Diberikan Kebahagiaan Kebaikan Itu Semua Atas Kehendak Allah Yang Maha Kuasa Atas Segala Sesuatu Begitu Tapi Rasulullah Sallallahu Sallam Atas Wahyu Allah Bersamda Ma'angzalallahu Da'an Illa Angzalallahu Syifa Memberikan Sebuah Jaminan Kalau Allah Memberikan Penyakit Pasti Allah Menurunkan Obatnya Ma'angzalallahu Da'an Illa Angzalallahu Syifa Begitu Ya Ini Jaminan Pasti Setiap Yang Namanya Penyakit Ada Obatnya Tidak Ada Yang Tidak Ada Obatnya Dalam Pertarangan Yang Lain Alim Alimahu Man Alimahu Wajahilah Human Jahilah Orang Yang Tahu Obatnya Ya Tahu Kalau Yang Tahu Ya Tahu Begitu Ya Bahkan Ketika Di Bumbu Dapur Saja Di Dapur Kalau Orang Yang Tahu Itu Obat Apa Si Tahu Obat Ya Disitu Ada Misalkan Lada Tahu Itu Lada Itu Obat 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 Kuat Bikin Kopi Ladanya Tujuh Butir Ya Ladanya Tujuh Butir Pakai Jahe Dikit Pakai Jahenya Satu Ibu Jari Kemudian Kasih Garam Dikit Ya Itu Strong Buat Laki-laki Nah Itu Kalau Kita Tahu Aja Manfaat Kopi Jahe Lada Kasih Garam Dikit Bisa Jadi Obat Ya Kalau Mau Menambah Keturunan Bisa Atau Suaminya Misalkan Mandul Istrinya Normal Suaminya Mandul Itu Konsumsi Jadi Tauhid Tauhid Kepada Allah Ini Adalah Allah Yang Menyembuhkan Segala-galanya Obat Itu Tidak Ada Apa-apanya Ya Hanya Sebagai Wasilah Saja Begitu Itu Harus Kita Tanamkan Pada Diri Seorang Pengobat Tanamkan Juga Pada Pasien Jangan Menyadarkan Kepada Asbab Jangan Menyadarkan Tadarkanlah Kepada Yang Memiliki Asbab Allah Subhanahu Wata Kemudian Sikap Pengobat Bagaimana Sikap Pengobat Ketika Mengobati Ini Tauhid Salah Satunya Juga Yaitu Serahkan Semuanya Kepada Allah Jangan Kita Mengikuti Jejak Se Syatan Jangan Kita Mengikuti Jejak Iblis Apa Kata Allah Kola Mamanaka Alat Antas Juda Mamanaka Alat Antas Judani Apa Apa Ada yang Apa Saya lupa Mamanaka Alat Tasjud Id Amartuk Apa Yang Membuat Kamu Tertahan Untuk Sujud Ketika Aku Memerintahkan Apa Kata Iblis Kola Ana Khairu Minhu Berkata Iblis Aku Lebih Baik Dari Dari Nabi Adam Ter Ini Khairu Minhu Jangan Pernah Kita Mengatakan Dia Sembuh Karena Resep Saya Dia Sembuh Karena Racikan Saya Kamu Pinter Karena Belajar Dengan Saya Ini Hati-hati Bagi Para Pengobat Maka Jangan Pernah Kita Saling Hasad Antara Pengobat Saya Katakan Kemarin Antara Bekam Yang Sayat Dengan Bekam Yang Pen Jangan Mengatakan Ini Lebih Baik Itu Lebih Baik Ini Lebih Efektif Tidak Itu Semua Adalah Allah Yang Menyembuhkan Allah Yang Membuat Sehat Diri Kita Adalah Allah Di Dalam Tubuh Kita Ini Allah Sudah Memberikan Imunitas Imun Kekuatan Imun Tubuh Kita Ini Sudah Bisa Mendeteksi Penyakit Penyakit Atau Penyakit Penyakit Yang Mau Menyerang Kepada Kita Atau Bahan Bahan Yang Tidak Sesuai Dengan Tubuh Kita Itu Itu Allah Sudah Tanam Dalam Tubuh Kita Ada Darah Merah Darah Putih Darah Putih Untuk Membunuh Kuman Yang Ada Pada Tubuh Kita Sel Sel Yang Rusak Dimakan Oleh Sel Sel Yang Baik Itu Allah Sudah Inikan Obat Itu Cuman Stimulan Cuman Perangsang Saja Kita Minum Obat Yang Bekerja Apa Tubuh Bukan Obat Yang Bekerja Tubuh Tubuh Terasa Mempunyai Kekuatan Lagi Dari Obat Yang Kita Kirim Begitu Dan Yang Menciptakan Hal Demikian Siapa Allah Subhanahu Wata Jangan Pernah Kita Mengatakan Ini Pengobatan Saya Yang Lebih Manjur Saya Pernah Mengobati Orang Wasir Yang Satu Sembuh Yang Satu Tidak Sembuh Obatnya Sama Kan Aneh Ya kan Yang Satu Sembuh Yang satu Tidak Sembuh Aneh Harusnya Dengan Obat Yang Sama Penyakitnya Sama Sembuh Tapi Karena Allah Belum Berkehendak Mungkin Ada Yang Allah Inginkan Sama Dirinya Sehingga Dia Belum Sembuh Begitu Ada Orang Habis Makan Ini Dia Lomba 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 Makan Cabai Menang Setelah Itu Wasir Yang Satu Dikasih Tape Ya Sama Kasih Tape Sembuh Makan Tape Yang Satu Enggak Sembuh Dan Satu Tim Ya Ini Satu Tim Menang Terus Dua-duanya Kena Wasir Gara-gara Lomba Makan Cabai Ya Yang Satu Kasih Tape Yang Satu Yang Satu Dikasih Tape Malah Mual Aduh Mual Yang Satu Sembuh Kan Aneh Kan Begitu Artinya Allah Menginginkan Kesembuhan Sembuh Allah Menginginkan Tidak Sembuh Sembuh Gitu Ya Maka Itulah Sikap Pengobat Jadi Seolah Saya katakan Pernah saya katakan Ketika kita mengobati Anggap saja Bersoda Bersoda Sudah lupakan Biar Allah yang Menyembuhkannya Begitu Kemudian Sikap Pasien Ketika Berobat Sikap Pasien Ketika Berobat Ketika Ada pasien Kepada Kita Maka Kita Katakan Ini Obat Ya Sarahkan Penyembuhannya Itu Kepada Allah Saya Hanya Sebagai Pengobat Ingat Pengobat Bukan Penyembuh Kita Ini Hanya Sebagai Pengobat Bukan Sebagai Penyembuh Yang Penyembuh Itu Allah Nabi Ibrahim A.S. Mengatakan Gua Izamaritu Bahwa Yashrin Kalau Aku Sakit Dialah Allah Yang Menyembuhkan Bukan Begitu Apa Tujuan Kita Menjadi Seorang Pengobat Itu Jadi Di Indonesia Itu Memang Masih Banyak Orang Yang Berobat Kepada Yang Tidak Bersyariat Katakanlah Dukun Maka Kita Ini Sebagai Pembanding Dari Dukun Tersebut Begitu Herbal Herbal Yang Kita Racik Nanti Herbal Yang Kita Berikan Itu Tidak Kalah Mujarak Dengan Dukun Salahnya Dukun Apa Menggunakan Mantra Mantra Yang Tidak Disyariatkan Sesajan Sesajan Yang Tidak Disyariatkan Maka Ini Kita Ini Sebagai Da'wah Jadi Da'wah Itu Bukan Ustaz Saja Pengobat Pun Da'wah Kita Bisa Sebagai Pembanding Dukun Ajarkan Kepada Pasien Tauhid Justru Kita Ini Sebagai Pengobat Bisa Masuk Kepadakah Semua Kalangan Yang Satu Prekuensi Dengan Kita Bisa Yang Beda Prekuensi Dengan Kita Bisa Karena Kita Serang Pengobat Nah Disitulah Kita Tanamkan Tauhid Kepada Allah Itu Pengobat Itu Pengobat Tibu Nabawi Itu Ya Ketika Kita Bekam Pak Gimana Solatnya Oh Saya Oh Saya Solatnya Ini Jarang Jarang Ini Pak Penyebab Penyakitnya Itu Jarang Solat Bisa Jadi Bisa Bisa Bapak Kurang Tenang Hatinya Coba Kalau Solat Kan Begitu Bagaimana Baca Kurannya Pak Sehari Berapa Begitu Ketika Kita Mengobati Kita Masukkan Dakwah Dakwah Daripada Mereka Pergi Kedukun Di Indonesia Masih Banyak Di Babakannya Masih Banyak Masih Masih Banyak Bahkan Ada Yang Narik Jin Ke Botol Masih Ada Di Babakan Dekat Rumah Saya Masih Ada Ya Pengobatannya Pakai Apa Ayam Putih Disembelih Saya Begitu Jadi Itu Jalan Dakwah Ini Jalan Dakwah Bagi Kita Jadi Semangat Untuk Belajar Terus Kapan Kapan Lagi Kita Mendakwahi Kalau Kita Mendakwahi Orang Langsung Tidak Kenapa Kita Siapa Ustad Bukan Orang Terkenal Bukan Tapi Ketika Dalam Pengobatan Kita Cisipi Dakwah Insyaallah Bahkan Kita Bisa Mengobati Ustadz Ya Begitu Saya Pernah Menasehati Ustadz Karena Ustadznya Makannya Sembarangan Saya Sakit Ini Itu Ustadz Makannya Dijaga Ini Dijaga Siapa Yang Bisa Nasihat Ustadz Kalian Pengobat Ya Gak Gitu Jadi Ketika Ada Ustadz Yang Berobat Nasihatin Makannya Dijaga Apa Lain Itu Sikap Pasien Ketika Berobat Bagaimana Ajarkan Pasien Itu Tawakal Ketika Kita Menjadi Seorang Pasien Maka Kita Harus Tanamkan Tawakal Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sekali lagi Obat Itu Hanya Stimulan Bukan Asbab Bukan Penyebab Utama Kesembuhan Semua Baik Pengobat Klasik Pengobat Konvensional Itu Hanya Asbab Ataupun Stimulan Begitu Ya Semua Yang Menyembuhkan Adalah Allah Yang Kita Inginkan Jangan Sampai Begini Memang Ada Talbis Iblis Jebakan Jebakan Syetan Ketika Ada Pasien Datang Kedukun Kok Sembuh Dulu Saya Datang Ke Pengobat Tibun Nabawi Tidak Sembuh Itu Adalah Jebakan Iblis Justru Ketika Sembuh Tapi Berobat Kedukun Itu Yang Sakit Yang Sebenarnya Nanti Dia Ngajak Temannya Pengobat Kedukun Ajak Keluarganya Sebenarnya Yang Sakit Sakit Jiwanya Nanti Ketika Dia Meninggal Dia Percaya Kepada Dukun Dalam Keadaan Nafah Syirik Kepada Allah Itu Penyakit Yang Sebenarnya Begitu Jadi Jangan Sampai Ketika Ada Pasien Yang Tidak Sembuh Oleh Kita Katakan Allah Belum Katakan Oleh Kita Allah Belum Menyembuhkan Anda Mungkin Anda Punya Dosa Dan Yang Sebagainya Dan Katakan Kita Juga Tidak Masalah Ketika Kita Mengatakan Penyakit Anda Tidak Bisa Saya Tangan Mungkin Bisa Ke Pengobat Ibu Nabawi Yang Lain Begitu Ada Lima Kali Orang Berobat Ke Saya Enggak Sembuh-sembuh Ya Begitu Saya Tidak Bisa Lebih Banyak Mengobatinya Bisa Ke Pengobat Yang Lain Tapi Jangan Mengarahkan Kita Kepada Dukun Ya Intinya Pasien Dan Juga Pengobat Sama-sama Menjaga Tauhid Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sekiranya Cukup Ya Mudah-mudahan Bermanfaat Kita Belajar Perbap Saja Supaya Bisa Dipahami Gitu Kalau Dihitung Ini Ada Berapa Bab Kalau Terus Terus Satu Bab Satu Pekan Satu Bab Berarti Kalau Satu Bulan Kan Empat Berarti Lima Bulanan Lah Enam Bulan Lima Bulan Lima Bulanan Lah Kita Lama Kita Belajarin Dan Mudah-mudahan Bisa Dipahami Kita Belum Masuk Kedalam Kaidah Masih Prolog Ya Mokodimah Kalau Ada yang Ingin Didiskusikan Silahkan Bentar Menyiapkan Mic-nya Dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Anak Menanyakan Masalah Abad Tisaudah Sebagai Obat Dari segala Penyakit Apakah Abad Tisaudah Juga Bisa Mengobati Sakit Yang Di Luar Badan Seperti Rasa Malas Kemudian Untuk Aturan Dosisnya Itu Berapa Pakai Aturan Pagi Siang Sore Juga Berapa Bukirnya Begitu Kemudian Satu Lagi Untuk Yang Saya Tanyakan Adalah Mengenai Sayap Lalat Mungkin Ada yang Lebih Terperinci Mana Sayap Lalat Yang Mengandung Tacun Dan Mana Sebelah Mana Yang Mengandung Obat Terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh Assalamualaikum Waalaikumsalam Tentang Habat Usaudah Apakah Bisa Mengobati Jiwa Penyakit Itu kan Ada Dua Ada Dari Kejiwaan Ada Badan Habat Usaudah Menyusuri Menyusuri Atau Mengenai Kepada Kolbu Orang Malas Itu Bisa Jadi Karena Kolb Lemah Jantung Jantung Kurang Berenergi Senangnya Rebahan Tidak Semangat Habat Usaudah Itu Dia Menyusurnya Kepada Jantung Menyehatkan Jantung Kalau sudah Jantungnya Sehat Dia akan Insyaallah Berenergi Begitu Untuk dosisnya Sehari Tiga kali Pagi Sore Siang Pagi Sore Sama Malam Atau Yang penting Tiga hari Tiga kali Sehari Tiga kali Mau pagi Mau siang Mau sore Mau pagi Mau sore Mau malam Yang penting Sehari Tiga kali Begitu Bisa Tujuh Butir Ataupun Bisa Satu Sendok Teh Dicampur Dengan Madu Diminum Pakai air Hangat Begitu Insyaallah Bisa Melepaskan Dari Kemalasan Karena Malas itu Bisa Dari Jantung Yang kedua Dari Syeton Dari Syeton Dan Syeton Syeton Itu Tidak Suka Dengan Hibun Nabawi Yang kedua Tidak Wallah Wallah Tidak 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 Ada Penjelasan Dari Rasul Yang mana Sayapnya itu Yang menjadi obat Yang mana Yang menjadi Penyakit Yang penting Dicelupkan Begitu Bisa Bisa jadi Kanannya Bisa jadi Kirinya Jadi Belum ada Keterangan Yang ada itu Yang dalam Hadis itu Sayap Yang Satu Obat Yang sayap Yang lain Penyakit Begitu Ya Wa'ala Yang penting Kita ikutin saja Saran Rasulullah S.A.W. Begitu Dan mekanismenya itu Disitu ada Pak Palyagtamisu Pak itu Biasanya Dalam Kaedah Huruf Bahasa Arab itu Pak itu Bisurah Dengan cepat Ini Ada lalat Langsung Tep Oh ini langsung Tep Jadi jangan nunggu Dunggu Digoyang-goyang Dulu Biar kelelep Gitu Kita lihat Langsung Ambil Gitu Itu namanya Palyagtamisu Maka Rasul Tidak menggunakan Suma Kalau Suma Masa Lama lagi Apalagi Saufa Kalau pakai Saufa Masa tambah Lama lagi Maka pakai Pak Palyagtamisu Langsung Celup Begitu Mekanismenya Ada lagi Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Mohonanya Terkait dengan Tadi disinggung Terkait dengan Tidur Apa Mohon Masukkan aja Dan tips Karena kalau kita Tidur Kita sudah Ngikutin Kaidah Berbudu dulu Berdoa Dan seterusnya Cuman Kadang Bangun itu Terasa masih Terasa capek Katakanlah Kita tidur Setengah Sepuluh Setengah Jam Empat Bangun Dan Kalau kita di Kota besar Kan Permasalahannya Kadang Antara Jarak Antara Tempat kita kerja Dengan rumah Itu kan Jauh Kadang pulang Jam tujuh Malam Udah jam Sembilan Setengah Sepuluh Kan Mau langsung Tidur juga Masih capek Itu Ada Masukan Apa Makan Apa Terlebih dahulu Agar Tidur kita Enak Pada saat Bangun Pagi Itu ya Jam 4 Setengah Apat Itu kan Kita ibadah Juga lebih Enak Gak capek Sama Satu lagi Ustaz Terkait dengan Bekam Sebaiknya Berapa Waktu ya Apakah Sebulan Sekali Dua Bulan Sekali Atau Seperti apa Terima kasih Assalamualaikum 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 Untuk yang Pertama Mau tidur Kencur Kencur Satu Kan kencur itu Kecil-kecil ya Dimakan Minumnya air hangat Dikunyah ya Kalau misalkan Mau ada yang Bubuk Itu Satu Sendok teh Ya Pakai madu Diminum Nah Salah satu Hasiat kencur itu Menghilangkan Capek-capek pada Tubuh kita Ya Kayak tadi bapak ya Kok saya udah Tidurnya gak terlalu malam Ini Tapi bangun tidur Masih pegel-pegel Minum pencur Terus Kalau malam Kurangi Makan Yang daging Yang Misalkan Makan nasi padang Habis Habis isa Ya itu Kurangi hal-hal yang Demikian Itu karena Memang Rasa lelah ya Dan Pencur itu Bagus untuk Rasa lelah Kemudian Yang Kedua apa tadi Pak Bekam Ya Ada Hadis yang Mengatakan Bagaimana Bekam itu Gak boleh Hari Rabu Saya bahas Dulu itu Karena Rabu itu Allah turunkan Penyakit Jadi Kalau ada yang Membekam Hari Rabu Jangan salahkan Nanti kalau Kena kusta Para ulama Mengomentari Bahwa Hadis ini Jatuh Kepada orang Yang memang Gak sakit Apa-apa Saya sehat nih Yang yang dibekam Hari Rabu Ini baru Jatuh kepada Orang tersebut Tapi kalau Orang yang sakit Memang perlu Dbekam Dan itu Hari Rabu Maka Bekamlah Seperti halnya Ketika Daging babi Itu Haram Tapi ketika Orang terpaksa Makan daging babi Kalau gak makan Dia mati Maka makanlah Secukupnya Kan begitu Nah itu Para ulama Mengomentari Ada sesuatu Yang kedua Bagaimana Bekam itu Yang baik itu Itu Bisa Sebulan sekali Dan mengikuti Yang tadi Tanggal 17 19 21 Begitu Itu bukan Tiga hari Berturut-turut Tanggal 1917 Dibekam 19 Dibekam lagi Buka Milih Milih Salah Hari tersebut Begitu Ya Cukup Ya Mudah-mudahan Bermanfaat Kita tutup Dengan Cover Tal Majlis Subhanakallah Marubana Wabihamdika Assalamualaikum Wabarakatuh Wabarakatuh Assalamualaikum Terima kasih telah menonton Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati